Intro Lebaran tahun ini sangat berkesan Paling tidak menjalani masa 2 tahun dengan era pandemi menjalani seluruh dunia Momen kebersamaan jadi mahal harganya Terlebih di saat lebaran sudah tiba Pun begitu halnya yang dialami oleh pedangdut Nasar Fahad Ahmad Sungka Pria bernama Bokken Kim Nasar Gembira menjalani lebaran dengan kumpul bersama sanak saudara dan keluarga besar Hingga muncul pertanyaan 4 tanya receh yang kerap kali mampir ditanyakan Simak video selanjutnya Ini hari kedua kita memang kumpul keluarga biasanya Kemarin juga udah hari pertama cuman hari kedua itu biasanya nanti Nyicil-nyicil gitu keluarganya datangnya Kalau hari pertama kan biasanya orang masing-masing ada keluarganya Terus tetangga 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 tapi sekarang memang kebetulan waktunya disini Gitu di Abah karena kan memang Abah kan sekarang yang paling tuanya gitu ibaratnya Dari kalau di Bogor gitu Nah kemarin kebetulan mama di Bandung dulu karena kan ada ibunya mama disana Jadi kebetulan hari ini kita baru kumpul rame-rame sama cucu gitu Ini adek-adeh semua ipar-ipar gitu Biasanya tradisinya apa sih ya ngelola keluarga setiap lebaran tuh? Kalau disini mah gak ada tradisi ya karena Kalau di Arab tuh biasanya abis sholat lebaran tuh salam-salaman gitu Biasanya gak ada sungkem bukan Kalau biasanya orang ada yang sungkem tapi kalau di kita tuh gak ada cuman salaman gitu Biasanya tuh abis pulang sholat tuh gitu abis pulang sholat salaman Terus ya kumpul ngobrol makan gitu gitu-gitu aja Ya kadang-kadang juga suka campur juga gosip juga gitu Padahal baru minyak ini tapi gosip juga gitu Ya gitulah pokoknya ya Tapi tetap punya basal untuk seragaman ya kayaknya ini Harus tahun kemarin Walaupun Covid kita tetap seragaman walaupun virtual ya Dulu kita gak boleh sama sekali mudikan Jadi virtual tetap pake seragam Halo-halo gitu di apa di zoom gitu Nah tahun kemarin baru bisa tapi kan masih ketat banget gitu Jadi kita juga masih ada yang pake masker gitu Jadi seragamnya udah ada nah sekarang Aku tetap bikin seragam juga karena kan kadang-kadang Apa ya ya seneng aja gitu seragaman hari raya gitu Kalau tahun ini kan beneran raya banget kan Meriah banget gitu Untuk apelan ini sendiri memang pilihan warna sama desainnya sendiri Memang yang pilihin atau keluarga Ini ipar ya Dia kan emang ada aja idrinya gitu Mbak bicara Mbak biasa yang ternomong Ini istrinya Dennis istri yang istrinya Muhammad lagi Pokoknya kita tuh satu keluarga semuanya Kalau Alhamdulillah sekarang kan ada ipar nih Jadi ada ceweknya di keluarga tuh jadi Ngebenerin, ngerapihin gitu Nanti lebaran gini ya Nanti bajunya gini ya gitu Jadi aku dulu kan kalau belum ada cewek di rumah kan cuma mamah doang satu-satu Jadi aku sama mamah ngomongnya gitu Ya makanya harus ada cepet-cepet Amin Buat siapa nih pak? Amin Buat siapa nih pak? Belum Belum gitu Belum Makanya kan aku juga sempat bilang Mau Kita mau pergi umrah dulu sekeluarga Jadi nanti siapa tau kalau doanya disana mungkin berbeda gitu kan Jadi nanti mamah abah berdoa disana siapa tau pulang dapet jodohnya gitu Kalau dari Umi mungkin gimana? Sama aja kalau anak suka Umi juga merestui Tapi Umi lebih banyak minta sama Allah gak banyak ngomong gitu Takut salah Takut nanti mengecewakan lebih baik komprobi sama Allah Karena kita gak suruh pilih A, B, C, semuanya juga adek-adeknya dapet sendiri-sendiri Jadi kalau ada apa-apa pun kita gak disalahkan orang tua Gak harus sama ini gak harus sama ini Bebas Apa yang Nasar suka kita dukung terus Nah kalau ini abah dukung Karena lihat karakternya dia tuh kontak sama hati Mungkin ini baik Gak usah disebut namanya Kak Nasar emang proses pendekatannya udah sejauh apa sekarang? Kalau aku kan orangnya maksudnya gini Keliatannya kayak Bukankah serius ya maksudnya Kalau kita lihat Kalau kadang-kadang tuh adiknya udah nikah Ya Makanya aku selalu bilang sama adik-adik aku maksudnya bahwa Berkomitmen Pernikahan itu komitmen gitu maksudnya Jadi kalau nikah gampang maksudnya Ya udah dateng disetujui minta nikah Nah apalagi kalau kita ke KUA nikah udah sah tuh Tapi komitmennya Pernikahan itu berapa lamanya itu dari komitmen keduanya Nah aku tuh selalu menjaga komitmen berdua gitu Harus bisa berkomitmen bahwa pernikahan itu sesuatu yang memang bukan main Terus harus ya susah senang waktunya berganti harus tidak ada yang berubah gitu Kurang lebih seperti itu sehingga bisa bertahan lama begitu Makanya suka nunda dulu teh ini kira-kira bisa gak ya Oh ini bisa gak dibawa begini ya Bisa gak dibawa begini gitu Kayak gitu Ini kan Abah sama Umi kan udah pengen banget rumah tangga gitu ya Sampai mereka tuh nanti li mau berangkat umroh pas kalah barang haji ya InsyaAllah Itu juga ada satu doa yang nasar pengen minta sama Umi sama Abah Betul Karena doa aku itu rencana aku dari lama banget ya Pengen umroh besar sepeluarga besar sama tim aku semua Sama semua pokoknya orang-orang deket aku semuanya Aku bawa jadi kenapa Karena menurut aku adalah sesuatu hal yang baik yang aku lakukan itu harus dilaksanakan Cuma sih permulaan gitu Kalau dipikir bisa sakit ya waktu itu Tapi sekarang ada cucu-cucu yang lain ya bisa ini terobati gitu Pokoknya aku tuh sekarang ya lagi fokusnya adalah mengurus mama Mengurus Abah Selagi masih ada ya Kalau orang kan Maka aku selalu bilang nama Deniz Muhammad Ayo gitu maksudnya Pokoknya sebisa kita aja gitu Nah aku fokus di situ Dan fokus dengan kehidupan kita sekarang aja gitu Kedepannya seperti apa gitu Kan iya gak sih maksudnya apa sih goalsnya seorang anak kan gitu Kayak gitu masalah jodoh mah gampang gitu Masalah dapat anak lagi kalau kata Allah kasih anak lagi dapat lagi Maksudnya Mak tapi sosok nasar tuh Anak yang sampai 1 detik ini sudah bisa dibilang seperti apa sih man Kalau bagi mama Dia sudah istimewa Sebetulnya Ya udah luar biasa memanjakan orang tua Maksudnya mama Ya Gak pernah mencewakan kalau menurut mama Ini apa Mama udah rasa di Dimanjakan sekali Apapun Jadi tinggal bersyukur aja Sama Allah Semuanya sudah hebat Cuma permintaan yang satu ini Cepetlah banyak pendamping Maksudnya tempat-tempat Yang maksudnya namanya orang tua Pasti pilih tempat Nah kalau ini kan ibadah Pasti siapa orang yang gak mau Semua orang pasti mau Ya mudah-mudahan ada rezekinya Kalau aku sih itu aja sih Yang penting rezekinya ada Sehat Kak ini kan liburan juga panjang ya Di lebaran tahun ini Ada rencana juga sebelum umroh Mau bawa keluarga jalan-jalan kemana gitu pak Kalau ya Gak-gak kan Gimana Kalau tengah sembilan Kalau bawa abah itu susah Karena sembilan ini harus kerja Iya enggak Kalau kerja mah gampang ya Dari tahun ke tahun Pokoknya gini Pokoknya gini Kalau pergi kemana-mana Susahnya di abah Kenapa susahnya di abah Karena abah itu pilih tempat gitu Harus yang Pilihannya kemarin aja jawabannya Gak mau kalau kesini Maunya kesini Bahkan ini enggak Kalau ke Dubai oke kan gitu Karena harus membuli dulu Duitnya kan Gitu Sebagai anak Momen membahagiakan orang tua itu Seperti apa sih Mungkin Kamu punya Apa sih dalam artian Membalas kepada mama sama abah Kalau membalas Tidak bisa terbalas ya Tidak akan pernah bisa Tapi minimal Aku selalu ngomong sama adik-adik aku Yang kurang baik dari aku Tidak usah dilihat Tapi lihat yang kira-kira bisa dicontok Apa Dalam hal kecil aja Misalkan Kadang-kadang Aku sendiri ini Self reminder lah ya Pokoknya buat diri aku Kadang orang tua dateng Bukan mau dikasih duit Tapi mau di datengin Gitu Dateng aja deh lu Dateng gitu Dateng gitu Gak perlu bawa apa-apa Gitu Cuman dateng aja Itu juga udah Membahagiakan Jadi bukan berarti Harus dikasih duit aja Atau dikasih barang Dikasih Oh Bujuk segala macem Tapi kitanya Gak pernah ada Itu juga untuk Aku sendiri Seperti itu Jadi Kadang aku menyampaikan Sama adik-adik Kadang-kadang Kalau pas kebetulan Lagi sulit Dengan kerjaan Nah pas lagi ada Kayak sekarang nih Libur nih Cuman satu minggu kan Liburnya karena harus Kerja lagi Nah itu tuh aku tuh Tadi pas ditanya Mau jalan kemana Karena Kalau aku mau banget Pergi ke jalan Kumpulan Gitu ya Mumpung ada waktunya Gitu Jadi orang tua tuh Sebenernya Kalau aku caranya Dengan ngajak jalan Atau minimal kumpul Gitu Rame-rame Dengan waktu yang Lumayan lama Gitu Nanti kan Kerja lagi Ruh kapan lagi Ketemunya gitu Ada gak sih Momen dalam artian Mengecewakan Orang tua Mungkin Ada pernah banyak salah Mungkin Terus gak ada waktu Buat abah sama mama Pupu naik adik Kalau mengecewakan Pasti setiap anak Selalu ada Dan semua anak Pasti berusaha Untuk Bagaimana caranya Membahagiakan Orang tuanya Kalau aku Sampai hari ini Selalu berpikiran Bahwa Aku belum Membahagiakan Sepenuhnya Sepenuhnya Dalam artian gini loh Kita itu Bukan harta aja Tapi kan juga Contoh Belum dapet jodoh pun Itu mungkin Buat orang tua Satu kebahagiaan Tersendiri Melihat anaknya Lengkap semuanya Berumah tangga Itu juga satu kebahagiaan Nah jadi Buat aku Aku selalu bilang Sama adik-adik aku Bahwa Ayo Yang kurang dari Aku Lengkapin Sama mereka Kenapa? Karena mereka Harus bisa melengkapi Apa yang menjadi Kekurangan Aku Gitu Jadi Sambil aku Mencoba melengkapinya Alhamdulillah Mereka Bisa melengkapi Kan ibaratnya Sekarang ada Anaknya Deniz Anaknya Muhammad Itu kan cucu Hiburan Buat seusia Mama-abah ini Kan mereka Hiburan banget Lihat cucunya Kan gitu Ya kurang lebih Kayak gitu Ya ada satu cucu Yang gak pernah kelihat Ya gak apa-apa Itu makanya Cuma Nanti juga Kalau besar Kan Nanti insya Allah Ketemu Emang pengen ketemu ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kan itu yang pertama Sebetulnya Tujuh pertama Cuma kalau keadaan yang memang begitu Seharusnya Ditemuin Kalau aku sih gak ada seharusnya Aku selalu bilang sama abah Sama mama Nanti insya Allah Ada waktunya Kalau aku selalu begitu Karena Aku selalu sekarang ngegampak Membuat hal yang sulit Menjadi mudah Memperkecil Pasalah Berarti abah bisa dibilang Kangen juga ya abah Sama cucu pertama Iya Sebetulnya mah iya ya Tapi gak adaannya begini Yaudah kita ngikutin aja Sudah Dimana aja Cek orang Sunda Masa ering Kalau aku Kalau saya gak pernah Gak pernah ada Karena kan maksudnya Kalau sudah Komunikasikan Karena aku juga Ada anak Jadi ya Berkomunikasi dengan baik Mama mungkin Sekarang Pemikiran dalam arti Bener-bener Untuk King Nasar Sama mungkin Yang pengalaman dulu Mungkin Abah sekarang Tapi kemudian Abah masih sehat Memangnya masih sehat Nasar umur Udah cukup Udah mateng Bener Kalau mateng Udah kepala laki Kalau udah kepala tiga Udah mateng Jadi pengen Memang pengen Secepat pun Kalau bisa kemarin Umroh Kalau bisa Kamu Jangan umroh dulu Tahan Kamu nikah Bareng Berangkat Semua Gimana tuh A Gak Gak Lihat Nantilah Pokoknya yang penting Kalau umroh itu kan Niat aku udah lama Memang Niatnya udah lama Dari sebelum covid Udah muniat Cuman apa yang Aku gak mau Seperti Ada macem-macem Ada covid Udah nggak Udah gak